Halo sobatku semuanya ini dia hasil finish grooming ikan maskoki saya menggunakan pellet gojila ini adalah bulan ketiga yang dimana kemarin dari 0 minggu sampai 3 bulan saya upload ini dia hasilnya, nah ini dia matanya hampir sudah ketutup kepalanya coba sobat lihat semuanya sudah sangat keribu, sudah sangat wannya sudah naik, lemak kepalanya, pipinya dan matanya juga hampir sudah ketutup ini boleh dibandingkan dengan video dari awalnya kalau sobat ada ikuti video ini sobat pasti akan tahu bagaimana perkembangannya setelah 3 bulan ini nah ini sudah sangat besar lebih kurang ini ada lebih kurang 12 cm ya 12 cm nah dan yang hitam ini dia yang hitam ini dia yang hitam ini juga sudah besar dan diwen di kepalanya juga mulai berkerut pipinya juga mulai berkerut dia akan semakin membesar tapi yang luar biasa perkembangannya yang satu ini ini sudah sangat luar biasa jadi pelet gojila itu kalau untuk menumbuhkan wend atau lemak di kepala dan di pipi itu bisa dikatakan sangat cepat dan untuk proses pembesarannya juga sangat cepat ini dia oke sobat semuanya nah dan panda ini kalau sobat masih ingat ini panda waktu dari size 7 cm sekarang ini sudah ada size lebih kurang 12-13 cm warnanya juga tetap utuh jadi pelet gojila ini juga dapat menjaga warna hitam pada ikan maskoki ini hitamnya pekat tidak ada mutasi sedikit pun begitu juga yang ini 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 hitamnya juga awet nah ini dia peletnya pelet gojila jika sobat ingin memesannya bisa juga melalui sofi ini adalah kemasan 1 kg dan peletnya berbentuk butiran kecil jadi pelet ini tidak menyebabkan sembelit pada ikan oke jadi sekian dulu video dari saya grooming ikan maskoki menggunakan pelet gojila selama 3 bulan dan hasilnya sangat memuaskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati